Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri Hari ini saya berada di PT Pindad di Bandung Untuk mencoba mobil terbaru mereka, Pindad Maung Tapi itu saya sudah bikin videonya Dan setelah selesai bikin videonya, saya tertarik dengan yang ini Pindad Anoa Panser Panser, kalau misalnya mereka disini menyebutnya Rampur, kendaraan tempur 6x6, 6 roda dengan penggerak, 6 roda juga Dan ini lapis baja, tahan peluru Mobil ini digunakan untuk mengangkut pasukan atau logistik Dan sangat populer di jajaran TNI AD Sampai sekarang ini sudah hampir 400 Anoa diproduksi Sejak pertama kali diperkenalkan tahun 2006 Oke, yang ini saya nggak berani nyetir Karena memang sangat rumit Tapi saya mau diajak jalan-jalan pakai Anoa ini Keliling ke test tracknya dari PT Pindad Wah, ini mobil mahal Perkiraan harganya, kondisi basic Belum ada senjatanya semua Ini sekitar 1, bukan 1 miliar 1 juta dolar Sekitar 14-15 miliar Tapi ini sudah siap tempur semuanya Tahan peluru Bahannya run free tire Mesinnya 320 HP Ya nggak kenceng Tapi masih bisa membawa mobil ini Sampai 100 km per jam Kemudian kapasitas tanki bensinnya itu 200 liter Dan dia masih bisa berjalan dengan kapasitas bensin penuh Itu 600 km Artinya konsumsi bahan bakarnya 3 km per liter Yang terbilang sangat baik untuk mobil Yang bobotnya luar biasa Dia itu bobotnya 12,5 ton 12.500 ton Dan sekarang saya mau jadi penumpang Pengen ngerasain kayak gimana rasanya Anoa Barang sama Om Mobi juga Barang sama perwakilan dari Pindak Wah, tuh dateng Anoa kita tuh Ini yang tipe apa pak? APC APC tuh buat pengangkut Ini yang bisa 12 orang Bentar, saya ambil masker dulu Kita naik dari belakang Nah gini Ini bisa dibuka pintunya Oh sos-os-os Ya Tapi Ada pintu besar lagi Yang bisa turun ram doornya Ada ram door Elektrik Gak tau elektrik atau hidrolik Kita lihat Mesinnya ini 6 silinder Turbo diesel Tapi alusnya tuh kayak 8 silinder Nah Terus Terus Kita ada pompa hidroliknya ya Ini diinjek gak apa-apa Boleh Ini injek silahkan Enggak, kalau diinjek saya Saya yakin gak apa-apa Diinjek dia gak apa-apa juga Wah aman pak Ayo dong Let's go Nah ini Tempat duduknya Ini bisa dibuka Bisa pak Palkal Nah akan terang Nanti mental masuk Tutup sendiri gak Enggak Ada penguncinya Mesin dibuat sini ya Mesin dibuat sini Tengah ya Saan nanti Kita naik Ayo Ayo mau Kita rasain nyaman apa enggak Endor Tutup Gini nih rasanya jadi pasukan Dan bener-bener kita gak bisa ngeliat apa yang di luar Kecuali lewat jendela kecil itu Jendelanya juga udah Bulletproof Atau bisa buka sunroof Atau buka ini Palka Sunroof disini namanya Palka Oh ini ada TV Ada entertainment system ya Enggak juga Ini buat apa pak CCTV pak CCTV CCTV bukan buat entertainment Terima kasih Hahaha Jadi kalau kaki kita gini, ada ranjau darat, itu fungsinya tuh, jadi kan kaki kita nggak kena lantai. Jadi kalau ada ranjau darat, nggak kena impact-nya. Getarannya setidaknya berkurang lah. Iya sama, padahal udah ada karet di sini juga. Dan ini... Bantingannya nggak keras loh. Buk. Bantingannya apa? Iya, karena terbagi ke 6 ban, bukan ke 4. Oh iya. Tapi nggak kayak suara mobil diesel ya. Iya. Kayak suara... Kayak suara turbin. Iya, kayak suara turbin gitu. Wah, kiring! Kiring! Kita nggak kasih kiring. Ini. Pas dia ke atas, pas lewat rem yang miring lagi. Masih. Ya, ada ginian. Ya, ada ginian. Asik, asik. Depannya kayak gimana? Ini namanya power back door. Atau power tailgate. Ya. Cuma ke bawah sekarang jadi tangga. Waduh. Silahkan. Ini jadi kalau dilihat-lihat ya. Ini nih. Bentuk joknya juga. Memang nggak terlalu nyaman. Cuma ternyata semuanya ada fungsinya. Kayak ini kaki tadi yang buat ranjau. Iya. Dan ini lumayan empuk loh. Nggak keras. Terus tipis. Dan AC-nya dingin. AC-nya dingin. Ah. Nah ini saya sama Pak Komarudin, Humas PT Pindad. Pak Komar. Jadi udah ada berapa unit ANOA sekarang di Indonesia? Kurang lebih sekitar 400 unit. 400 unit? Wow. Sudah diproduksi oleh PT Pindad. Ya, dan ini memang speknya untuk tempur Pak. Jadi anti peluru semuanya. Bodinya armor ya, anti peluru. Armor anti peluru. Tapi saat ini yang memakai hanya TNI AD atau ada yang lainnya Pak? TNI AD dan ada beberapa unit yang sudah digunakan di pasukan perdanaian. Pak, kalau saya mau beli, boleh nggak? Ini speknya spek militer. Jadi nggak boleh dibeli sipil ya? Tidak untuk sipil. Iya, iya, iya. Makasih Pak Komar udah ngijini saya naik maung tadi. Terus abis itu, itu naik ANOA. Nanti kapan-kapan saya boleh main-main lagi Pak ya ke PT Pindad. Silahkan, silahkan. Baik. Terima kasih Pak. Nah, ini dia. Kita nggak ke atas itu tadi ya? ANOA diambil dari binatang khas Sulawesi namanya. 6 ban dan ban ini anti peluru. Anti pelurunya itu run flat tire. Jadi dia tanpa angin pun dia bisa berjalan. Berjalan. Kalau mau membuka pintu depan itu seperti ini. Kita lihat dalamnya. Bisa nggak? Naiknya sangat sulit. Udah ke perut soalnya. Perutnya udah bikin. Beda. Ini bener-bener nggak ada kemewahan di sini. Tapi ini kontrolnya wow. Lengkap banget. Stirnya empeng. Dan transmisinya juga kecil. Matic. RPMnya cuma sampai 2.500-3.000 RPM. Dieselnya halus. Ini sekarang posisi natural. Saya gas. Rem tangannya ini penuh matis pakai angin. Dan ini ada palkanya juga. Jadi saya bisa jutirnya gini. Bisa keluar. Ini ada sunroof persis di atas kepala. Nah ini kalau misalnya keneknya tegel. Kaki bisa naik sini. Oh iya tuh kaki bisa naik situ tuh. Tiduran deh. Oke. Jadi begitu aja vlog kali ini. Mencoba ANWA. Saya memang nggak boleh nyetir kalau yang ANWA ini. Karena memang. Ini mobil yang spesifik. Cara bawahnya juga harus lewat training dulu. Saya juga nggak mau tahu. Jadi sekian dulu vlognya. Vlog singkat ini. Jangan lupa klik like. Bila menyukai video ini. Komentar di bawah. Dan subscribe ke channel. Fitra Eri. Auto Driver. Om Mobi. Dan Motomobi TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.